Closed, closed, closed yet. Ini dia kereta WUS di first class. Agak-agak kayak pesawat lagi take off gitu loh. Makasih. Closed, closed, closed yet. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Pranomansia. Saat ini kita sedang berada di stasiun kereta cepat Halim. Dan kita akan menuju ke Bandung menggunakan WUS di first class. Lucu banget sih namanya WUS ya. Jadi nanti kayak apa di WUS first class kita lihat ya di video ini. Let's go. Oke, mari kita masuk stasiunnya. Ini masih banyak progres yang belum dibangun sih kayaknya ya. Menyakjakan jalanan sih. Mari kita masuk. Bukan lawat sih nih kayaknya. Ini bagian depan lobby buat drop off. Dan disini ada akses menuju ke LRT. Nah ini dalam stasiunnya. Coba kita lihat-lihat dulu yuk. Ini ada mesin tiket teman-teman. Bisa beli langsung. Jadi gak perlu beli online juga bisa langsung sini. Cuma kalau weekend jangan coba-coba sih ya. Pasti penuh. Ini perlu nyetak lagi gak ya atau bisa langsung? Tinggal QR code aja nanti di gate-nya. Tapi kalau mau nyetak tiket bisa? Bisa. Tapi disarankan untuk QR code. Oke, ya. Oh iya iya. Kalau nyetak di sini atau di loket? Di sini. Oh di sini ya. Kasih ya? Iya. Ini untuk customer service. Oh itu ada jadwal. Coba kita lihat ya. Dari Halim paling pagi 6.40. Dari Bandung 6.22. Oh ini bisa naik busway teman-teman. Dari Cawang tadi kayaknya. Sampai di sana ada parkiran sih ya. Ada parkiran motor, parkiran mobil. Nah ini kita di ruang tunggu sebelum masuk ke Peron. Dan ternyata stas ini cukup megah ya. Ini tinggi, alat-alatnya tinggi. Aksesnya minimalis. Bagus sih stasiunnya ya. Maksudnya dibanding gambir gitu. Kayak stasiun kata cepat di Jepang sama Jina sih. Kayak bandara. Mantep. Wah ini ada apaan sih? Toko merchandise kayaknya nih ya. Topi wuss. Kaos wuss. Hehehe. Cuma gak ada kasiir aja nih. Itu ada ruang VIP tulisannya. Apakah itu launch untuk first class? Ya ternyata benar. Ini adalah launch ruang tunggu khusus VIP. Atau untuk first class dan business class. Di sini ada beberapa sofa dan beberapa cemilan sih teman-teman. Ada juga makanan berat nih kayak soto tapi lagi habis. Ada toiletnya juga dan ada mushola. Jadi lumayan kalau misalkan teman-teman ambil first class atau business class ini bisa lebih private di sini. Dan ya kita boarding yuk naik ke peron. Nah ini dia kita udah di peron. Kita cepat kita di peron 6. Dan seperti yang sudah aku juga banyak orang-orang yang pengen foto di depan moncongnya nih. Nah coba kita intipnya ke last premium economy-nya. Ini kursinya 2-3. Lebar ya keretanya ya. Karena dia kan pakai real 14-35. Terus untuk kelas bisnis kelas ini 2-2. Kursnya lebih lebar. Bersihkan ya. Selamat datang. Pak, 7.3 F sini ya. Bapaknya di album berapa? Oh first class. Yang sebelah sini ya. Dan untuk first class tentunya 1-2. Hai siang Bapak Ibu. Nama saya Tasha sebagai pendoktor penjalanan hari ini. Apabila Bapak Ibu butuhkan bantuan saya. Selamatkan untuk nunggu saya. Saya selamat datang bantu. Terima kasih dan selalu berikmati penjalanan. Kursi, 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 yes. Dengan tujuan tegal luar staking melalui penhentian distansi pada larang. Selamat menikmati perjalanan Anda pada larang station. Thank you for your traveling with us. Puls, 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 yes. Jesus. Nah, teman-teman kita udah di kabin first classnya Uus. Dan ini impresi pertamanya silent banget cuy. Lebih silent daripada Hayabusa Senkansen. Ya wajar sih ya. Ini kan kereta baru kan tahun 2023. Kalau Hayabusa kan tahun. Udah 20-an tahun nomornya gitu. Ini motifnya ini ya. Batik apa namanya. Agak mendung cerebon. Dan ini bisa di nekronin. Ada pegangan. Kursinya agak keras tapi nyaman. Firm gitu loh. Pelagang kami yang terhormat selamat menikmati fasilitas yang tersedia di kereta cepat bus. Kami mohon kerjasamanya untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang telah tersedia di dalam kereta. Atas perhatian dan kerjasamanya kami jangkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini udah akaran speed udah 349 udah mentok ini. Dan ini rasanya ya kayak agak-agak kayak pesawat lagi take off gitu loh. Cuman gak take off-take off. Terus aja dia. V1. Gak V1 lagi sih ini udah 340. Gila gak percaya nih di Indonesia sih. Agak ngeri juga sebenernya cuman. Gak layah. Mantep ini. Wih ini lewat stasiun apa nih Karawang kayaknya nih. Langsung. Lewat langsung. Kita tidak berhenti. Oh iya. Kita dapet. Dapet wuss. Dapet ini nih. Roti Holland Bakery. Dapet. Bual Vita. Sama air mineral. Sama kayak di Alonc tadi ini kan. Holland Bakery juga. Jadi kita mulai-mulai ngelewatin terowongan. Ada berapa terowongan gak masalah. Ada. Sepuluh apa berapa gitu kalau gak masalah. Setelah lagi kita akan tiba di stasiun Padalarang. Bagi penumpang yang ingin ke spas yang ini turun di stasiun Bandung. Agar turun di stasiun Padalarang. Kami ada yang tertinggal atau terjukan. Anjir udah menyampe aja. Udah padarang aja. Bagi peluang yang akan turun di stasiun Padalarang. Terima kasih melalui menggunakan jasaw. Itu sebelah sana akan dibuka sesuai. Terima kasih atas perhatian AirBet. Terima kasih atas perhatian AirBet. Terima kasih atas perhatian AirBet. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati